Nikita Mirzani marah besar, saat hadiri sidang, ada apa? Artis Nikita Mirzani murka saat mendapati putri sulungnya. Loli diikut campurkan dalam urusannya. Nikita Mirzani ingin Indra Tarigan dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan. Harus, dia harus dipenjara supaya jadi pelajaran untuk orang dewasa agar kalau punya maslah dengan orang dewasa jangan dibawa anaknya, kata Nikita Mirzani. Dikutip dari laman Kompas Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022. Ibu tiga anak itu berjanji akan terus melanjutkan proses hukum untuk kasus ini agar Indra Tarigan jerat. Kalau sampai dia nggak dipenjara, saya bakalan speak up terus sih. Saya punya medsos banyak media untuk membawa kasus ini sampai benar-benar menemukan keadilan untuk saya dan anak saya, jelas Nikita. Kasus dugaan pencemaran nama baik oleh Nikita Mirzani sudah masuk ke meja hijau dengan terdakwa Indra Tarigan. Perkara sudah didaftarkan ke pengadilan negeri, PN, Jakarta Selatan pada 4 Januari 2022. Sebagai pengingat, Nikita Mirzani melaporkan akun Instagram at Indra Tarigan 8 ke polisi pada tanggal 22 Maret tahun 2019. Indra Tarigan diduga telah melakukan pencemaran nama baik karena mengunggah foto Loli dan mempertanyakan ayah kandungnya. Indra Tarigan jadi terdakwa, Nikita Mirzani menangis saat bersaksi di sidang. Nikita Mirzani menyampaikan keterangan sebagai saksi sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Indra Tarigan. Selain Nikita, putri sulungnya, Laura Mezani Naseru Asri alias Loli, sahabat, serta asistennya turut memberikan kesaksian di depan majelis hakim. Berdasarkan pantauan di lokasi, Nikita Mirzani sempat menangis ketika memberikan kesaksian untuk putrinya yang turut dicemari lewat unggahan foto di Instagram yang diduga dilakukan terdakwa Indra Tarigan. Awalnya pada 2019, Nikita melihat pria diduga Indra Tarigan mengunggah foto anaknya dan sang kakak. Sehingga Nikita pun naik pita melihat buah hatinya ikut menjadi sasaran dalam dugaan pencemaran nama baik. Tapi ketika dia memposting anak saya sebagai seorang ibu saya marah, kata Nikita Mirzani di PN Jakarta Selatan. Selasa, tanggal 15 Februari tahun 2022. Menurut mantan istri di Pol Latif ini, kala itu pria yang diduga Indra Tarigan mengunggah beberapa postingan. Salah satunya adalah wajah putrinya dengan memberikan keterangan agar tidak mengikuti rekam jejak sang ibu. Ada tiga postingan, captionnya bapak mana, kalau udah besar jangan seperti mama. Kata Nikita Mirzani mengingat unggahan tersebut. Itu di posting 2019. Saya enggak hafal kapan dia posting anak saya, sambungnya. Usai membeberkan fakta tersebut kepada majelis hakim. Nikita pun terlihat meneteskan air mata. Sambil sesegukan, Nyai Sapaan Akrabnya itu merasa sedih karena sebelumnya ia tak punya masalah sedikit pun dengan Indra Tarigan. Saya sedih sejujurnya, saya gak punya masalah beliau. Saya gak tahu kenapa dia bersekutu sama mantan suami saya. Kenapa dia membabi buta saya di saat saya mengandung. Ungkap Nikita sambil menangis.